Hai baiklah di video kali ini aku pengen berbagi tentang bagaimana caranya menghapus klaim copyright disini kita tidak perlu menghapus apa maksudnya kita itu tidak perlu menghapus video tapi kita cukup menghapus audio yang mana asalnya audio kita itu merupakan hak musik milik orang lain yang kita itu harus mendapatkan persetujuan dari orang tersebut nah jadi disini aku pengen sedikit berbagi tentang bagaimana caranya menghapus klaim copyright tanpa harus menghapus videonya artinya video kita tetap aja terupload tetapi enggak ada lagi klaim copyrightnya oke langsung aja kita buka eh akun YouTube kita ya disini aku masuk ke akun YouTube nya ke firebox kemudian aku pilih video manager nah disitu video aku sudah keluar dan ternyata ada beberapa video aku yang mengandung copyright kita cek semua video-video nya yang mana aja yang mengandung copyright saya katakan hai 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 kayaknya di sini da aman kita kembali ke video awal kita kembali lagi ke video yang awal tadi kita kembali dulu ya ke video yang awal karena yang di video awal tadi ada dua ya kalau tidak salah itu mengandung coffee rack nah ini ya kita agak perbesar ya nah ini include coffee rack content oke langsung saja caranya seperti ini ya kita pilih videonya yang mengandung coffee rack ini ya nah udah dipilih kemudian edit edit pada video yang mau di hapus climb nya tanpa harus menghapus videonya nah kemudian disini kita pilih di atas video ada tulisan imponen setting ada pilihan imponen setting ada 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 audio ada 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 kita pilih audio nah disitu diberitahukan bahwa ada klaim efek ada lagu yang berjudul Tomorrow artisnya Sir Kainers ini adalah klaimnya kemudian caranya langsung kita centang Tomorrow title sebentar kemudian langsung aja kita eras kita hapus kemudian save kita tunggu beberapa waktu untuk menghapus masih program maksudnya masih program masih proses nah edit in progress jadi video ini sudah kita edit kemudian kita pilih audio kemudian kita pilih judul lagu yang merupakan hak cipta milik orang kemudian kita pilih eras atau hapus setelah terhapu setelah kita pilih hapus maka kita akan menunggu proses penghapusan untuk sementara masih menunggu proses penghapusan edit in progress ya masih belum selesai masih di dalam proses kita coba keluar terima kasih telah menunggu terima kasih telah menunggu terima kasih telah menunggu ini terima kasih telah menunggu terima kasih telah menunggu disini di deskripsinya diberitahukan bahwa musik dalam video ini ada mengandung lagu tomorrow yang diindikan oleh Sam Scanners dan itu merupakan coffee rack jadi setelah tadi kita proses penghapusan audio maka nanti tulisan seperti ini akan berubah dan tidak ada lagi coffee rack kita kembali lagi kita cek seperti apa tadi proses untuk menghapusnya terima kasih telah menunggu selamat menikmati kita cek lagi di video manager selamat menikmati nah apa bisa by the way sudah tidak ada lagi includes copyright contentnya meskipun masih di dalam proses pengeditannya tapi disini sudah diberitahukan bahwa nanti dia ini akan seperti ini tidak ada lagi tulisan inklet copyright content di video yang aku edit tadi ya kan by the way thanks subscriber ku tidak ada lagi tulisannya inklet copyright content tinggal satu video ini lagi yang perlu di edit nah mungkin kalian sudah bisa paham dan mengerti tentang bagaimana caranya untuk mengedit video yang awalnya ada bertuliskan inklet copyright content dan kemudian untuk menghapusnya tanpa harus menghapus video oke selamat mencoba dan untuk video video yang selanjutnya tinggal ikutin cara-cara yang tadi untuk menghapus inklet copyright content seperti itu ya caranya untuk menghapus yang lainnya tetap ikuti cara yang sama seperti awal tadi pilih audio tanpa harus menghapus video ya kita pilih judul lagu yang mengandung copyright kemudian hapus maaf ya agak lambat tunggu sebentar masalah jaringannya nah alhamdulillah video yang by the way yang tadi itu udah gak ada lagi copyrightnya lihat sendiri kan kalian perhatikan dengan seksama kalau di video yang sudah aku edit hapus tadi di video yang aku edit hapus copyrightnya tanpa harus menghapus videonya udah tidak ada lagi tulisan inklet copyright content tinggal yang di bawahnya aja lagi masih dalam proses untuk dihapus copyrightnya nah pemirsa mungkin cukup itu aja semoga kalian mengerti dan paham sehingga kalian tidak perlu untuk menghapus video-video yang ternyata mengandung copyright jadi kalian tidak perlu menghapus videonya cukup kalian mengedit video tersebut setelah edit kemudian pilih audio dan setelah audio dibuka kemudian hapus judul lagu yang memiliki hak cipta tersebut setelah dihapus tunggu proses selesai dan kemudian berhasil oke terima kasih jangan lupa subscribe ya terima kasih